Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman sekalian Ketemu lagi di channel saya Al-Mustari Seolah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Tanda-tanda waqaf Yang ada di Al-Quran Tentunya tanda ini sangat Berguna bagi kita ketika Tilawah, dimana kita Harus berhenti dan juga Dimana kita harus wason Tanda waqaf di Al-Quran Ada 6 Pertama ada Huruf mim Yang mana mimnya ini Ekornya ke samping ya, bukan ke bawah Ini namanya Waqaf lazim Waqaf lazim Artinya Harus berhenti Kalau ada tanda mim Namanya waqaf lazim Dan kita harus berhenti Dua Ada waqaf Qaf lam Namanya Al-waqfu awla Artinya Lebih baik berhenti Jadi teman-teman Kalau tilawah dan menemukan Waqaf seperti ini Maka Lebih baik berhenti Ketiga Ketiga Ada waqaf Huruf jim Namanya Waqaf jaiz Waqaf jaiz Artinya Boleh berhenti Atau lanjut Derajatnya Antara wasol Dan juga waqaf Sama ya Yang keempat Yang keempat Ada Dua titik tiga Dua titik tiga Ini namanya Waqaf Mo'anakoh Waqaf Mo'anakoh Artinya Berhenti Di salah satu Tanda Dan Tidak boleh Berhenti Di keduanya Jadi teman-teman Kalau menemukan Waqaf Seperti ini Ada titik tiga Ada dua ya Titik tiganya Maka Berhentilah di salah satu Tanda baik Yang pertama Ataupun yang kedua Selanjutnya Yang kelima Ada Waqaf Sodlam Seperti ini tulisannya Nah Ini namanya Al-waslu Aula Al-waslu Aula Artinya Lebih baik Lanjut Atau lebih baik Wasol Yang terakhir Ada Waqaf Lam Alif Lam Alif Namanya La Waqfa La Waqfa Nah Artinya Jangan Berhenti Jangan Berhenti Teman-teman sekalian Perlu dipahami Bahwa Waqaf Di sini Ada yang Harus berhenti Kemudian Ada juga Jangan Berhenti Sifatnya Bukan Antara Wajib Dan juga Haram Artinya Kalau Kita menemukan Waqaf Mim Terus kita lanjut Oh itu Wajib berhenti Sehingga Kalau tidak berhenti Itu dosa Tidak gitu juga Terus Kalau Kita menemukan Waqaf Lam Alif Oh Tidak boleh Waqaf Di sana Tapi Kita Malah Waqaf Kumnya Dosa Tidak Gitu juga Sifatnya Bukan Dosa Ataupun Tidak Oke Selanjutnya Kita akan Latihan Silahkan Perhatikan Ayat berikut Ini Nah Di ayat ini Ada Waqaf Qaf Lam Atau Al-Waqfu Awla Dan juga Ada Waqaf Lazim Artinya Di sini Berhenti Dan di sini Juga Berhenti Saya contohkan Qadhalikal Azab Wala Azabul Akhirati Akbaw Lau Kanu Ya'lamun Ayat Selanjutnya Di sini Ada Waqaf Titik Tiga Ada Dua Ada Yang pertama Sebelum Kata Fihi Yang kedua Setelah Fihi Artinya Kita berhenti Di roi Ba boleh Di fihi Juga Boleh Tapi Tidak Boleh Berhenti Di Keduanya Saya Contohkan Berhenti Di Tanda Yang pertama Zalikan Kitab Bula Doi Fihi Hudal Lil Muta Sekarang Saya Contohkan Berhenti Di Tanda Yang Kedua Zalikal Kitab Bula Roi Bafi Hudal Lil Muta Tidak Sekarang Perhatikan Lagi Ayat Yang Ketiga Di Sini Ada Dua Tanda Ya Di Sini Ada Jim Di Sini Jim Jim Artinya Boleh Berhenti Boleh Lanjut Sama Derajatnya Saya Contohkan Dulu Yang Berhenti Lahumul Kus Samawati Wal Ardi Yuhyi Wayumit Wahua Ala Kulli Syai' Kudir Nah Di Wakuf Yang Pertama Saya Di Wasolkan Sedangkan Di Tanda Yang Kedua Saya Wakufkan Artinya Boleh Ini Kalau Kuat Nafasnya Disatukan Kalau Merasa Tidak Kuat Nafasnya Di Waw Berhenti Di Wayumit Juga Berhenti Boleh Selanjutnya Ada Tanda Wakuf Lam Alif Atau Lawakfa Waman Fil Ardi Jami' Thum Mayung Ji Nah Disini Sebaiknya Tidak Berhenti Melainkan Terus Di Wasolkan Pertanyaannya Kalau ada Tanda Wakuf Lam Alif Tapi Berada Di Akhir Ayat Apakah Lebih Baik Berhenti Atau Disambung Saja Nah Teman-teman Sekalian Kalau Memang Ada Di Akhir Ayat Maka Berhenti Saja Karena Wakuf Di Dari Nabi Muhammad Sallallahu Wai Sallam Pertanyaan Yang Kedua Kalau Saya Berhenti Di Jami' Di Sini Apakah Saya Berdosa Atau Tidak Tidak Hukumnya Disini Bukan Antara Dosa Atau Tidak Apalagi Kalau Teman-teman Contohnya Punten Bengek Gitu Gak Kuat Cuman Berhenti Dan Langsung Disambungkan Dari Sama Mayung Begitu Kemudian Contoh Yang Terakhir Ada Waqaf Sod Dan Lam Atau Al-Waslu Awla Artinya Disambung Lebih Baik Artinya Kalau Disambung Lebih Baik Kalau Berhenti Boleh Gak Boleh Dong Tetapi Lebih Utamanya Di Wasalkan Artinya Kalau Teman-teman Agak Kuat Bengek Berhenti Saja Di Indah Oke Saya Contohkan Yang Di Wasalkan Seperti itu Kalau Diwasalkan Dan itu Yang Diutamakan Kalau Diwakobkan Ya Manga Takutnya Gak Kuat Napasnya Contohnya Seperti ini Nah Seperti itu Contoh Yang Diwakobkan Boleh kok Keduanya Tetapi Yang Lebih Utama Di Wasalkan Itulah Teman-teman Sekalian Pembahasan Tentang Tanda-tanda Wakob Dan juga Praktiknya Dalam Ayat Al-Quran Mudah-mudahan Bisa difahami Dan Apabila Banyak kesalahan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih